Setidaknya 770 warga Palestina tewas dan 4.000 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel, kata Kementerian Kesehatan Gaza, dilansir Al-Jazira. Di antara korban tewas terdapat 140 anak-anak dan 120 perempuan. Sementara itu setidaknya 18 orang lainnya tewas dan 100 lainnya luka-luka di tepi barat yang diduduki sejak Sabtu, tambah kementerian itu. Rumah sakit kewalahan ketika Israel terus membombardir jalur Gaza semalaman, menghantam bangunan tempat tinggal penduduk. Jurnalis Al-Jazira Yomna El Saib yang melaporkan dari rumah sakit Syifa di kota Gaza, mengatakan situasi di fasilitas medis tersebut sangat buruk. Situasi di semua rumah sakit di Gaza benar-benar tidak dapat digambarkan, kata Yomna, Selasa, 10 Oktober 2023. Rumah sakit Syifa, yang dianggap sebagai rumah sakit terbesar di seluruh jalur Gaza, kewalahan dengan jumlah korban tewas dan orang yang terluka. Kamar mayat penuh Beberapa keluarga bahkan membawa kerabat mereka yang meninggal hanya agar mereka dapat mengosongkan ruang di kamar mayat. Bahkan tidak ada pemakaman yang dilakukan karena intensitas pemboman tersebut. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia